Giliran kakak Reni yang merestui hubungan Bilmes, terbongkar sosok dokter perempuan kalah sama Memes. Kemarin sama adik Rena Octavia yang merestui hubungan Bili dan Memes, baru-baru ini giliran kakak perempuan kakak Reni yang merestui hubungan Bilmes dan Memes pengakuan kakak Reni. Memes sangat cocok sama Bili Saputra karena sama-sama muslim semoga kebaikannya Memes menurun ke Bili Saputra. Semoga cepat nikah. Amin. Lanjut. Cantik Astri Niputri atau Aspu tengah digosipkan dekat dengan Bili Saputra. Artis berdarah senda tersebut pun dijodoh-jodohkan dengan Bang Bili. Perjodohan antara Astri Niputri dan Bili Saputra pun tampaknya berhasil. Lantaran kedua selebriti tersebut terpantau mengenakan cincin yang sama. Karir Asput pun tengah meningkat setelah dirinya terlibat sebagai komedian di salah satu program televisi. Dia pun dianggap mahir mengeluarkan celetukan-celetukan komedi yang bikin sakit perut. Tidak ada yang menyangka, dibalik paras cantiknya tersimpan jiwa humor besar. Itu kenapa Astri Niputri semakin banyak disukai masyarakat. Nah, di artikel ini emensi portal merangkum lima potret cantik Astri Niputri alias Asput yang tentunya bikin Anda makin sayang kepadanya. Penasaran? Astri Niputri punya seragam syuting saat tampil di televisi. Pakaian kemeja biru dengan aksen hitam di bagian kantong baju lalu rok hitam ketat menjadi andalanya. Tambahan aksesoris dasi membuatnya semakin cantik. Meski pakaian yang dikenakan terkesan serius, tapi saat melihat make up di wajah Astri Niput dan tatanan rambut yang indah, kesan serius tersebut luluh menjadi kesan feminim. So pretty kan? Tetapan mata polos seperti itu berhasil mengeluarkan sisi lembut Astri Niput. Ia tampak mempesona berbalut dress orange dengan kesan magnik di bagian leher. Rambut panjangnya mempercantik keseluruhan foto. Wah, imajinasi aspu ternyata cukup luas. Ia tak hanya tampil dengan kemeja dan rok ketat tetapi bisa mempesona dengan pakaian ala dokter. Ya, disini ia tampil cantik mengenakan Phoenix top abu-abu dipadukan jas putih khas dokter. Kacamata jangan sampai ketinggalan untuk memaksimalkan karakter yang sedang dibangun. So cute! Kalau lihat foto ini, tentu fokus pertama ada pada pose duduknya. Ya, kebanyakan perempuan pose duduknya dengan merapatkan kaki tapi aspu tidak. Ia memilih membuka agak lebar kakinya dan membuat posenya tampak berani. Terlebih, hiles merah sebagai statement look membuatnya gaya semakin kece. Astrini Putri atau Asput juga bisa tampil seksi lho. Lihat saja foto ini. Ia memperlihatkan sedikit area perutnya karena menggunakan crop top Sabrina putih dipadukan dengan celana santai warna senada. Tetapan matanya yang sangat tajam. Bahkan keindahan langit di belakangnya kalah indah. Bukan begitu? Baru-baru ini, Billy Saputra mengantar Memes Prameswari merawat kecantikan di langganan Billy Saputra. Kedua kalinya di dokter. Mark, apakah ini pertanda akan menikah Amanda pernah perawatan? Di dokter Mark, tapi beda nasib. Sama Memes dan Billy diramalkan awal tahun 2022. Menuju pelaminan juga sebaliknya. Amanda kandas di tengah jalan. Semoga kabar bahagia melanda fans Billy dan Memes. Bill Meslovers, amin. Lanjut. Amanda Manopo tiba-tiba masuk dan menggeledah mobil Billy Saputra. Billy Saputra yang berada di depan setir mobil hanya bisa tertawa melihat Amanda Manopo yang sepertinya mencari sesuatu. Setelah tak menemukan yang dicarinya, Amanda Manopo akhirnya pindah duduk di depan di samping Billy Saputra. Dengan muka sedih, tak menatap Billy Saputra, Amanda Manopo ternyata menagih kado ulang tahunnya. Billy Saputra yang mengendarai mobilnya mengaku tidak menyiapkan kado ulang tahun untuk Amanda Manopo. Sambil menggisik matanya, Amanda Manopo tetap menagih kado ulang tahun kepada Billy Saputra. Namun Billy Saputra yang berkali-kali mengaku tak menyiapkan kado ulang tahun membuat Amanda Manopo semakin merengek. Sampai akhirnya Billy Saputra mengaku memang sudah menyiapkan kado ulang tahun untuk Amanda Manopo. Keributan soal kado ulang tahun antara Billy Saputra dan Amanda Manopo pun berakhir. Billy Saputra ternyata sudah menyiapkan kado ulang tahun untuk Amanda Manopo yang disimpan di rumahnya. Setelah sesampainya di rumah Billy Saputra, Amanda Manopo terlihat masih terlihat penasaran. Sebuah kotak dus, akhirnya Billy Saputra keluarkan, yang akhirnya dengan cekatan dibuka Amanda Manopo. Setelah dengan usaha keras, Amanda Manopo akhirnya bisa melihat langsung isi kotak dus berisikan sebuah kado ulang tahun istimewa dari Billy Saputra. Giliran mengagetkan sang mantan Hilda Fitria. Billy dan Memes segera menikah. Hilda Fitria cuma bisa ikhlas lihat Bill Mes. Menuju pelaminan 2022, Hilda Fitria mengakui Billy dan Memes pasangan yang cocok. Katanya Hilda Fitria sudah mendapat katik sinden Memes Prameswari, Hilda Fitria. Mengajak fansnya, Billy dan Memes mendoakan Bill Mes segera menuju pelaminan. Amin. Lanjut, mantan kekasih Billy Saputra yang satu ini mungkin tak asing lagi bagi orang. Hilda Fitria sempat mengisi dunia hiburan apalagi dahulu saat menjadi kekasih dari Billy Saputra. Ditambah sempat heboh pula, Hilda Fitria disebut tak mengakui pernikahannya dengan Chris Hattah. Usai momen tersebut, Hilda nampak menarik diri dari dunia hiburan dan jarang muncul lagi di berbagai acara. Setelah namanya tenggelam dari dunia hiburan, Hilda Fitria datang dengan kabar terbaru. Dikutip dari Gripot dari Tribun News Bogor. Lewat unggahan di laman Instagram, Hilda Fitria mengabarkan jika dirinya mengalami gangguan mental OCD atau Obesive Complusive Disorder. Perjuangan OCD semangat, emoji. Tiap pagi yang dicek ubin sama debu, tulis Hilda Fitria. Menurut Hilda Fitria, sejak usia 10 tahun dirinya sudah hobi bersih-bersih rumah. Dari umur aku 10 tahun, aku udah hobi bersih-bersih rumah. Tapi gak separah sekarang. Kadang aku suka gak sadar sama apa yang tak lakuin. Tulis Hilda Fitria. Hilo periksa deh ke dokter. Pada saat temanku ngomong gitu, aku tertawa. Aku bilang ngapain ke dokter? Gue gak sakit? Gila lo. Ungkap Hilda Fitria. Hingga akhirnya Hilda Fitria dites oleh temannya tersebut. Teman Hilda Fitria kemudian menduga mantan Bilisa Putra itu mengidap kelainan mental OCD. Terus dia tes aku dengan buka lemari aku. Terus pindahin hoodie aku ke tempat sweater biasa. Dia nanya, apa yang ku rasain kalau liat ini? Aku bilang risih lah. Dia tanya aku, lo ini suka bersih-bersih kenapa? Terus dia bilang begini, itu bukan hobi tapi lo punya penyakit OCD. PAPAR HILDA FITRIA Kemarin dapat restu dari orang tua Nur Rahman, giliran adik Bilisa Putra yang merestui atas nama Rina Oktavia. Mendukung hubungan Bilis dan Memes, sebut Rina Oktavia hubungan Bilis dan Memes sangat cocok sekali. Belak-belakan Rina Oktavia, Amanda dan Memes. Rina Oktavia lebih memilih Memes menjadi pendamping hidup Bilisa Putra. Karena satu keyakinan semoga naik pelaminan. Amin. Lanjut, adik perempuan almarhum Olga Saputra kini sudah beranjak dewasa dan makin cantik. Kenalkan kalian dengan nama Rina Oktavia. Rina Oktavia merupakan adik Olga Saputra. Selain Bilisa Putra, ternyata Olga Saputra memiliki seorang adik yang jarang tersorot kamera. Rina Oktavia merupakan gadis yang selama ini dibanggakan Olga Saputra. Sebelumnya, banyak yang tidak tahu bahwa Olga Saputra memiliki enam saudara kandung. Mereka yakni Reni Nurrohmah, Nurdianto, dan Bilisa Putra. Lalu ada Utoyo Rahman, Rina Oktavia, dan Rosa Juwita. Memang selama ini hanya Bilisa Putra yang selalu terekspos karena ia kerap tampil di layar kaca. Meski hanya Bilisa Putra yang terkenal, namun adik Olga Saputra yang cukup mencuri perhatian. Nama adik kandung Olga Saputra tersebut adalah Rina Oktavia. Nama Rina Oktavia pernah disebut di tengah tragedi pembunuhan Pulau Mas. Rina Oktavia disebut-sebut sebagai teman baik salah satu anak Dodi Triyono yang bernama Diona. Bahkan hubungan pertemanan antara Rina Oktavia dan korban plus memiliki julukan Sawadikap Squad. Bermedia dengan Bilisa Putra, Rina Oktavia justru tak terlalu aktif menggunakan media sosialnya. Bilik akun Instagram, at Rina2799, tak tampak potret Rina Oktavia bersama Bilisa Putra maupun anggota keluarga lainnya. Tetapi ia pernah mengunggah semua video pesta ulang tahunnya yang dihadiri Bilisa Putra. Bilisa Putra sendiri juga pernah terekam membelikan adiknya barang-barang saat liburan ke Tokyo, Jepang. Hal itu tampak dari Instagram story yang diunggah oleh Bilisa Putra pada Selasa. Ia merekam wajah adik-adiknya yang menggunakan makeup di wajah sembari menilai mereka yang menor akibat kebanyakan pakai makeup. Bilisa Putra menyebut ia tak ingin lagi membelikan adik-adiknya dan juga nih gara-gara ngeborong makeup nih. Hasilnya kayak gini nih, menor banget sok cantik. Ujar Bilisa Putra. Ia merekam sambil tertawa-tawa melihat wajah sang adik bungsu, Rosa Juita. Idih, lulu ya. Besok-besok kagak gue beliin makeup lho ya. Ujar Bilisa Putra pada adiknya yang lain, Reda Oktavia. Adik perempuan Olga Saputra kini sudah merancok dewasa dan makin cantik.